Pemirsa kampanye hari pertama pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur, kelima calon kepala desa melakukan kampanye damai berkeliling kampung dengan cara berkonvoy. Kampanye damai tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Lima calon kepala desa Sindang Laka, Kecamatan Karang, Tengah Kabupaten Cianjur melakukan kampanye damai dengan berkeliling kampung selasa siang. Tujuannya yakni agar masyarakat mengenal para calon kepala desa yang akan mereka pilih pada tanggal 23 Februari nanti. Untuk menghindari konflik antara pendukung calon kepala desa, kampanye damai tersebut mendapat pengawalan ketat pihak TNI dan kepolisian sektor Karang Tengah. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Cecep Somantri, kampanye damai bersama dengan berkeliling kampung dipandang perlu agar masyarakat lebih mengenal siapa calon kepala desa pilihan mereka. Tujuan lain dari kampanye damai yakni sebagai upaya untuk menciptakan situasi kondusif dan aman jelang hari pencoblosan. Kegiatan kampanye damai mendapat tangkapan positif dari warga, pasalnya baru kali ini kampanye damai bersama dilakukan. Ya harapan saya ya harus membangunkan rakyat lah gitu. Lebih membangunkan, lebih meseja harapan, lebih baik rakyat dari desa sinaranya dari yang dulu. Jadi harus membangun, memperhatikan rakyat ya. Yang lebih membangun dari yang kemarin-kemarin. Warga berharap dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru, bisa lebih mensejahterakan warganya. Heri Setiawan, Bandung TV